Sebagai Kapten Topi Jerami di One Piece, Luffy selalu kebagian duel lawan musuh terkuatnya. Siapa saja musuh terkuat yang pernah dikalahkan Luffy hingga saat ini? 6. Rock Lucy, yang membuat saya kagum pada Lucy adalah dia tidak memakan buah iblis yang kelewat kuat. Buah iblisnya hanya Zoan reguler, bahkan bukan Zoan jenis mythical dan ancient. Meski begitu, gabungan kekuatan dan ketangguhan dari Zoan dan penguasaan teknik Rock Lusiki membuat Lucy menjadi lawan yang sangat menarik. Lucy menghadapi Luffy dengan teknik, bukan dengan kemampuan seperti berubah menjadi pasir atau petir. Meski begitu, Lucy tetap dapat mendesak Luffy hingga terpojok, sebelum akhirnya Lucy kalah dari Luffy. 5. Grat Enal Kekuatannya sudah jauh sekali melampaui semua Klompok Topi Jerami. Dan Klompok Topi Jerami tidak punya harapan untuk mengalahkannya. Meskipun Luffy belum menguasai Busosoku Haki, Luffy tetap bisa menghajar Enal karena sifat listrik terhadap karet tidak akan mempan. Luffy menghajar Enal dengan tangan yang terbentuk semas. Dan Enal terkena serangan Luffy sampai terpental jauh dan membentur BL Raksasa. 4. Carlot Cracker Dari segi kekuatan, Cracker mungkin bisa merepotkan hampir semua nama lain di daftar ini. Cracker bisa menggunakan Busosoku Haki untuk memperkuat serangannya. Dia juga bisa membangun banyak prajurit biskuit yang kuat untuk melindunginya. Namun pada akhirnya, setelah bertarung berjam-jam Luffy yang kekenyangan mampu menghajar Cracker dengan gear 4 dengan wujud tankman-nya dan mementalkan jenderal manisan itu. Cedera Cracker tampaknya begitu parah hingga ia tak terlihat lagi setelah kalah. 3. Don Quichote Doflamingo Kata Rosinante, ada wilayah yang menganggap pemilik Wheel of the D musuh para dewa. Duel Luffy melawan Doflamingo seakan mengukuhkan itu. Doflamingo pemilik darah Tenryubito dan Luffy pemilik Wheel of D. Di akhir duel panjang mereka Luffy mampu menghajar Doflamingo sampai tersungkur ke tanah. Pantas saja Doflamingo jadi musuh terkuat karena kekuatannya hampir setara dengan komandan Yonko. 2. Carlo Katakuri Katakuri memiliki dusu Shokuhaki dan kendung Shokuhaki yang lebih kuat dari Luffy. Saat mereka bertarung, Katakuri menggabungkan kekuatannya dengan Mochi-Mochi Nomi yang sudah mencapai awakening. Katakuri mendominasi pertarungan dan menghajar Luffy habis-habisan sampai babak dulur. Namun pada akhirnya, Luffy bisa beradaptasi dengan kekuatan Katakuri. Di puncaknya, ia bisa mengaktifkan Snake Man untuk menghajar Katakuri. 1. Kaido Kaido merupakan salah satu dari 4 Yonko. Kaido adalah manusia terkuat di One Piece. Kemampuan dan kekuatan Kaido sangat dahsyat. Kaido dan Luffy sudah bertarung 2 kali. Dan dalam 2 kali pertarungan itu juga, Luffy kalah dari Kaido. Luffy sendiri masih belum menyerah untuk bisa mengalahkan Kaido. Meskipun sudah terluka parah, jual beli serangan pun masih berlangsung. Namun dengan kegigihannya, Luffy bisa mengalahkan Kaido. Itulah 6 musuh terkuat yang pernah dikalahkan Luffy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!